Hai jumpa lagi dengan saya kabrindo service channel yang membahas tentang elektronika dan berbagai rongsokan elektronika di video kali ini ceritanya kita dapat servisan sebuah speaker aktif tapi yang dibawakan cuman mesinnya aja oke kita ambil mesinnya ya oke ada yang terjatuh mesinnya terjatuh dan kondisinya seperti ini katanya yang punya ini bagian supportnya itu bermasalah ya jadi supportnya itu yang sebelah sini ini menggunakan transistor Toshiba C9195 L5195 sama 1941 ini mau coba mau tak apa ya tak cek-cek dulu sambari manasin solder ya sama bersihin bagian bawahnya nih agak kotor telah melakukan pengecekan ya ternyata saya menemukan transistor driver dengan kode DP 140 dengan kondisi yang cahaya gini terus driver yang lain ini tadi tak cek masih aman-aman ya ini yang rusak di bagian popernya yang menggunakan transistor besar transfer finalnya mau coba tak pasang soalnya kalau dipasang itu kalau kondisi belum diganti db-nya itu dengung ya dan transistor ini kondisinya masih oke enggak sama sekali malah drivernya yang bermasalah bisa dipastikan transistor Toshiba ini memang kualitasnya sudah mumpuni oke kita kencangkan dulu oke sudah dikencangin lalu kita tambahkan tenol ya kita tambahkan tenol ya kita solder sembari di cek-cek lagi kaki-kakinya ini jangan sampai ada yang enggak ke solder kita pasin dulu oke sudah kita solder oke satu persatu secukupnya aja jangan terlalu banyak juga jangan terlalu sedikit ya oke sudah jika sudah ini kabel spikernya kita sambungkan nih kabel spikernya bundel sama kabel biru tiga ini untuk masa spikernya juga sudah tak sambung sudah tak sambung oke volume bass kita fullin dulu volume spikernya kita fullin juga oke kita coba colokan ini input suaranya kita coba nanti ketarkan ya oke 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 sudah terdengar buku-buku-buku-buku-buku oke sudah benar cuman ganti apa namanya transistor driver aja DB140 kemudian elko kecilnya ini 3547 yang copot udah tak ganti aja lah kayak aslinya aslinya kan menggunakan 25 volt 10 jadi tak balikin seperti semula aja oke sudah jadi ini tidak saya dicobakan yang penting suara inputnya sudah terdengar itu lebih dari cukup oke gitu aja karena kita nggak check sound suaranya mungkin video check soundnya mungkin di lain video ya mungkin cukup sekian di video kali ini buat kalian yang suka dengan video kayak gini teman-teman bisa bantu kami dengan cara like, comment, subscribe, share, matur, nung, dan goodbye bye